Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi lor sama terimbelannya vlog lor Gimana kabarnya Semoga sukses selalu Baik selalu dan sehat selalu Serta yang baik-baik lah lor Amin Nah oke lor Di vlog kali ini di video kali ini lor Saya tuh ngecek lor Ngecek bagian roda itu Kok ada suara geluk-geluk gitu lagi kan Yang di bagian depan gitu lor Maren kan pernah ganti long tirot Di bagian sebelah kiri lor Depan sebelah kiri Nah ini sekarang yang kanan Saya ngira itu rusak Apa yang namanya long tirotnya lor Nah ternyata tak cek itu rembes Untuk shockbackernya Nah di shockbacker dantsun ya maklum lor Kalau mobil istilahnya mobil Apa ya namanya Diceperin itu lor Modifan kayak gitu kan pasti Sering kalah shocknya itu lor Katanya kayak gitu sih Nah terus Sebenernya sih Bagusnya beli Beli baru Nah cuman mahal lor Jutaan kan Kalau baru itu biarannya kan Satu set juga Harus sekitar satu jutaan Kalau satuan itu Kalau di online-online 400an Ada yang 600an Itu belum sama ongkir ya lor ya Nah ini terus Tadi tak bawa ke Bengkel spesialis shockbacker Di Jogja itu Di Pojopetenggulon Kalau orang Jogja pasti tau lah Itu udah terkenal dari dulu Itu bengkel shock Paling ya Jagoan lah Istilahnya gitu Nah Tak bawa kesana Terus ternyata lor Untuk dantsun itu memang Shocknya itu patent Nah Dia cerita juga Bapaknya itu Baik juga sih Sharing-sharing gitu kan Nah kebanyakan Kalau Shock-shock apa Bengkel shock pemula itu Pasti nolak lor Karena Ribet lor Untuk dantsun itu Gak bisa langsung bongkar Ganti seal Segala macem Isi oli atau apa Itu gak bisa lor Nah Tetep harus Ganti satu set Shocknya itu lor Nah otomatis kan Duitnya banyak lor Itu kan Harganya mahal Nah Terus sama bapaknya Itu kan Dia bisa nih Ngerekol Ngerekol Istilahnya apa ya lor Ya Modifikasi lah Modifikasi kayak gitu Modifikasi shock Terus Dari dantsun itu Dipotong lor Di bagian atasnya itu Dilepaskan Soknya Terus dipotong Nah dipotong bagian ini lor Nah yang saya lingkarin itu Itu yang dipotong Terus diganti Disambung lor Nah Terus sealnya Bawaan dantsun itu kecil lor Jadi Mudah Ngempos Atau Mudah bocor ya lor Ya Kalau misalnya Beban berat Sering buat beban berat Atau Jalannya rusak parah Itu sering Bocor Emang Kelemahan juga sih Kaki-kaki dantsun kayak gitu Yang namanya juga Mobil murah lor Nah Harim maklum Nah itu tadi Terus dimodif Jadi itunya dipotong Terus diganti seal lain Kayaknya punya avansa Atau apa gitu lor Jadi lebih Lebih tangguh Satu lebih tangguh Istilahnya lebih bagus juga Terus yang kedua Kalau misalnya Besok Kendala bocor Bocor lagi Itu Nanti Penanganannya lebih mudah lor Nah Jadi lebih mudah kayak gitu Ini saya videoin sih lor Cuman Saya videonya gak full Kebetulan bengkelnya juga Satu pas rame Yang kedua Saya gak enak juga lor Istilahnya kan itu Rahasia Perusahaan mereka lah Istilahnya kan gitu Rahasia bengkel mereka Nah Jadi Saya gak Totalitas untuk videonya Gak enak juga Terus Jadi tak ceritain aja Intinya Yang itu Bagian atas itu dipotong Diganti seal lain Terus ya Di sebe-sebe lah lor Biar nyaman gitu Istilahnya Terus abisnya itu Habis 200 ribu Cuma abis 200 ribu itu Udah modif semua Udah motong Udah ngelas Udah Pokoknya semprot semuanya Macem Termasuk di garansi lor Pokoknya berani garansi itu juga Nah Mungkin kalau Ada Yang pengguna Datsun juga Yang ngeluhkan Soknya Bermasalah atau apa Bisa dipaksan aja Nanti Kontakt person Sama Apa namanya Map Google map Lokasinya Alamatnya Saya taruh di deskripsi ya lor Untuk video singkat-singkatnya Tonton terus Trembelani vlog lor Ini tak videoin Oke Nah Nah ini lor Sampai Pengkel Tunggal motor Servis Jadi kalau Sok-sok bermasalah Area Jogja Dibawa kesini aja lor Nah disini Murah meriah lor Bisa perbaiki segala sok Nah ini karena Kemarin tak cek rembes Sekalian aja tak Servisin Soknya Ini udah dikerjain juga lor Untuk Bongkar soknya Pertama ya Ini ya Apa Lepas Baut di sini Nah disitu Lepas nanti lor Oke Biar dikerjain dulu lor Nanti Alamat Sama Kontakt person Saya Ini ya Apa namanya Saya share Di deskripsi ini Nanti Nah ini lor Soknya Untuk Ini udah Rembes Sembilan video ya Mas ya Bagi itu Nah itu jadi Soknya udah rembes Silnya Kemungkinan bocor Ini baru Dikerjain ya Ini baru Dilepas Sama Kendorin Sekrop Bagian Atas Itu lor Nah itu Nah itu Kalau atas Tadi udah Dibongkar lor Terus Bagian bawah Ini lor Ada baut Dua Itu Nah bagian Itu lor Ini Lepas Juga Oh ya Sama Yang Di kabel Sini Dilepas Juga Ya Ini Itu Dilepas Dilepas Juga Oke Kita Tunggu aja Lor Nanti Setelah Lepas Diapain Lor Nah ini Sudah terlepas Lor Nah Nanti tinggal Di Service Apa Kayaknya Perlu Di Bongkar Juga Lepas Nanti Nanti Nah itu Nah tadi Setelah Selesa Dilepas Terus Dibongkar Dilepas Per Spiralnya Tinggal Apa Namanya Itu Angin Perdam Nah itu Nah Kalau Untuk Datsun Sebenernya Tidak Bisa Diperbaiki Lor Cuman Ada Ada Istilahnya Rahasia Tersendiri Yang Dipengkel Ini Yang Bisa Lor Jadi Nanti Di Kalau Nanti Dikerinda Dipotong Terus Dikanti Silnya Lor Jadi Dibuat Bisa Dilepas Gitu Nah Karena Untuk Datsun Itu Dia Paten Lor Harus Ganti Sosok Itu Lor Kalau Apa Gak Bisa Dibenerin Lagi Jadinya Harus Ganti Sosok Tapi Kalau Disini Bisa Lor Jadi Dibawa Kesini Aja Nanti Untuk Mobilnya Nah Itu Baru Dikerjakan Lor Mau Video Detailnya Gak Enak Juga Nah Ini Sudah Jadi Lor Tinggal Pasang Spring Pairnya Terus Dipasang Ke Mobil Sudah Peres Lor Ang Lir Bila Ang Ang Or 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati